Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali di channel Kang Ipul Oficial nah bagaimana kabar teman-teman semua mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap semangat terutama bagi rekan-rekan yang sudah dinyatakan lulus pada tahap 1 mudah-mudahan dalam waktu dekat akan segera diadakan pemberkasan dan diterbitkannya nomor induk pegawai P3K dan teman-teman segera menjadi ASN P3K lalu bagi rekan-rekan yang belum dinyatakan lulus mudah-mudahan dalam tahap 2 ini yang dimulai besok untuk memiliki informasi akan segera dipermudah segera urusan dan diperlancar segera ujiannya dan teman-teman semuanya dinyatakan lulus dan dinyatakan pengangkatan ASN P3K pada tahun 2021 ini baiklah rekan-rekan semuanya pada kesempatan kali ini di channel Kang Ipul Oficial kita akan membahas sebuah informasi yang sangat penting yaitu dari kepala BKN soal pemberkasan IP3K 2021 nah ini guru honorer yang lulus harus menyimak dan mudah-mudahan informasi ini dapat memberikan penjelasan ataupun penerangan untuk kelanjutan ke depannya bagaimana tentang pemberkasan NIP P3K sehingga teman-teman bisa mempersiapkan diri sebaik mungkin menyiapkan bahan-bahan dan segala urusan untuk pemberkasan P3K baiklah teman-teman semuanya namun sebelum lanjut kepada pembahasan ini silahkan teman-teman dukung channel Kang Ipul Oficial dengan subscribe, komen, like, dan share sehingga channel ini dapat lebih berkembang dan terus memberikan informasi edukatif terkini terkait pembelajaran guru dan pendidikan baiklah dengarkan semuanya langsung saja untuk pembahasan informasi kali ini yang saya rasa cukup penting saya kutip dari jpnn.com tentang dengan judul kepala BKN soal pemberkasan NIP P3K 2021 guru honorer yang lulus harus menyimak jpnn.com Jakarta pengumuman hasil sangga P3K guru 2021 tahap 1 sudah dilaksanakan pada Jumat 29.10 malam namun guru honorer yang dinyatakan lulus harus tetap memantau portal SSC ASN dan guru p3k.kemedikbud.go.id sebab ada dokumen yang harus diisi peserta pesan itu sangat jelas disampaikan Panselnas di akun masing-masing peserta jadi setelah pengumuman guru honorer yang lulus harus mengisi daftar reward hidup untuk diusulkan penetapan nomor Indunip P3K kata PLT kepala badan kepegawai negara BKN Bimaharia Bipisana yang juga Ketua Panselnas CASN 2021 kepada jpnn.com Jumat 29.10 mengenai jadwalnya seluruh guru honorer yang lulus P3K tahap 1 disarankan untuk memantau jadwal pengisian daftar reward hidup secara elektronik adanya informasi tersebut disambut positif para guru honorer yang lulus P3K mereka tidak lagi bingung setelah tahapan pengumuman apa yang harus dilakukan selanjutnya sudah banyak yang siap-siap membuat surat keterangan sehat dan syarat-syarat lainnya untuk pemberkasan NIP 3K kata ketua GTK HNK 35 Jawa Barat Sigit Furwo Nugroho selain itu lanjutnya mereka pun aktif mendekati kepegawai Badan Kepegawaian Daerah BKD untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai tahapan pemberkasan NIP 3K sementara Ketua DPP Forum Honorer Non-Kategori 2 Persatuan Guru Honorer Republik Indonesia FHNK2PGHRI Raden Sutopo Yuwono berharap agar proses pengisian dokumen untuk pemberkasan NIP 3K dilakukan oleh masing-masing peserta Hal ini untuk membantu BKD dalam menginput dokumen mengingat bukan hanya P3K Guru yang harus diurus BKD tetapi juga CPNS dan P3K Non-Guru Saya yakin masing-masing peserta bisa mengisi dan melampirkan dokumennya sendiri yang sudah teruji saat pendaftaran P3K Guru ucapnya Selain lebih cepat menurut Sutopo dengan mengisi sendiri dokumen yang dipersyadarkan badan kepegawaian negara BKN akan lebih tinggi tingkat keakuratannya sebab masing-masing peserta akan teliti sebelum mengirim dokumennya Mudah-mudahan prosesnya berjalan lancar Pungkas Sutopo SIJPNN Baiklah rekan-rekan semuanya ada pun sebuah kesimpulan yang dapat kita ambil dari informasi kali ini yang disampaikan melalui cpn.com bahwasannya kelanjutan dari tahapan setelah dinyatakan lulus dari pengumuman akhir setelah sanggah dan ini adalah tahapan selanjutnya yaitu pemberkasan NIP dan seluruh guru honorer juga harus mengupdate pada SSJSN ataupun guru P3K duduk duduk go.id karena ada sebuah pengisian daftar rewet hidup yang diisi secara elektronik dan ini adalah tahapan yang sudah disampaikan oleh PLT kepala badan pegawai negara Bimaharia Wibisana bahwasannya tahapan selanjutnya yaitu pemberkasan untuk penatapan nomor induk pegawai P3K mudah mudahan informasi ini memberikan penjelasan ataupun penerangan sehingga teman-teman tidak bingung untuk tahap selanjutnya bagaimana kita tunggu saja regulasinya dari Panselnas ya bahwasannya segala sesuatu itu sudah dipersiapkan untuk demi kebaikan rekan semua yang sudah dinyatakan nolos mudah-mudahan informasi ini bermanfaat terus dukung channel ekipul ofisial dengan subscribe komen like dan share sehingga channel ini dapat lebih berkembang dan terus memberikan informasi edukatif terkini terkait pembelajaran guru dan pendidikan akhirnya saya undur diri dan saya akhiri dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh